Jaksa Penuntut Umum Kejari Tebo tetap pada tuntutan terhadap 3 terdakwa korupsi pembangunan Jalan-Jalan Simpang Lokpon, Padang Lamo, Tanjung, Kabupaten Tebo tahun anggaran 2019 dalam persidangan dengan agenda tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Jambi. Sidang lanjutan 3 terdakwa korupsi pembangunan Jalan-Jalan Simpang Lokpon, Padang Lamo, Tanjung, Kabupaten Tebo tahun anggaran 2019 dengan agenda tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Jambi pada Kamis 10 November 2022. 3 terdakwa tetap sinulingga sebagai pejabat pembuat komitmen dan kabit binamarga Dinas PUPR Provinsi Jambi. Kemudian Suwarto Direktur PT Nai Adipati Anom dan Ismail Ibrahim yang menerima pengalihan mengerjakan proyek tersebut. Dalam persidangan ini, Jaksa menanggapi pembelaan terdakwa dengan tetap pada tuntutannya. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut ketika terdakwa dengan hukuman penjara 4 tahun. Selain pidana penjara, masing-masing terdakwa juga dibebankan membayar denda sebesar 250 juta rupiah subsidir 3 bulan penjara. Dalam tuntutan ini, Jaksa meyakini para terdakwa terbukti bersalah berdasarkan Pasal 2 Ayat 1, Junto Pasal 18 Ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Iqbal Cek TV melaporkan.